Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Dimana saya berada Insyaallah pada kesempatan ini Kita kembali lagi membuat video Dengan talaman yang cantik Yang daunnya pariagata Namun sesungguhnya saya tidak tahu ID nya Tolong para Pelonton saya Yang mengetahui tentang apa nama bunga ini Maklum sering saya mendapatkan bunga Bunga pemberian teman Atau Kadang juga barang pungutan Yang di pinggir jalan yang sudah dipangkas orang dibuang Jadi kadang banyak sekali tanaman Yang saya tidak mengerti namanya Dan saya ingin mencoba mencari di google Namun saya tidak tahu caranya Untuk mencari dengan memberi nama apa Kan tidak tahu juga Jadi yang saya katakan disini hanya Saya hanya Melihat cantiknya saja Bahwa tanaman ini adalah tanaman yang cantik Yang punya estetika Yang cukup menarik Apa namanya Warnanya pariagata Nah ini saya rencana ingin kembangkan Dan saya akan potong-potong Dan sebagian sudah saya pangkas tadi Jadi nanti akan kita buat disini Apa namanya Saya pangkas yang Mengganggu penampilannya Dan kita mencoba dengan membentuk Dengan estetika yang lain Dengan penampilan yang lain Ini contoh seperti ini Ini kayaknya ini terlalu rimbun disini Dan tidak menunculkan tangkai yang indah Jadi kita coba akan angkat Berangkali seperti ini Jadi saya angkat seperti ini Tangkainya Ini tidak saya ikat Namun ada yang bisa saya potong Jadi sebagian kita akan potong Seperti yang di bawah ini Ada yang ini Tidak nampakkan keindahan Jadi cukup kita potong saja Untuk kita kembangkan Mudah-mudahan Nah itu sudah cukup banyak Jadi kita potong sebagian tangkainya Kemudian tangkai yang terlalu panjang Berangkali kita potong seperti ini Biar nanti akan muncul tangkai disini Akan lebih banyak Ya kita tanam jadi cukup banyak nantinya Ini kita potong juga sebagian Kemudian Ya kita bentuklah Seperti bonsai lah ceritanya ini Jadi kita kayak potong ini Jadi tolong teman-teman yang sudah mengetahui ID-nya Diberikan informasi apa namanya Karena saya ini punya banyak tanaman Tidak tahu sama sekali ID-nya Jadi kita potong saja Biar dia akan rimbun lagi Jadi ini kita tanam lagi nih saudara aku Jadi cukup banyak untuk Apa namanya Nanti bertambah lebih banyak Saya kurang tahu ini berapa banyak nanti ini akan kita dapatkan Yang pasti lebih banyak Ya Karena hampir setiap kucuk ini saya potong Dan kemudian bahkan tangkai-tangkai yang di dalam Yang tidak menumpahkan keindahan Kita akan coba potong Ya oke Ini satu tanaman saya hari ini Belum tahu namanya Tapi cukup cantik Daunnya pariagata Putih, kuning, agak kemerah-merahan Dan kemudian hijau Oke Ini satu tanaman yang Saya akan kembangkan Cukup banyak ini tambahannya Nanti kita akan mendapatkan tanaman baru disini Artinya kalau ini kita jual Harga Rp50.000 Atau minimal Rp35.000 Artinya dari sini untuk gantinya cukup banyak Jadi dari satu tanaman yang kita akan kembangkan Akan bisa berlipat-lipat Sampai Sampai tanpa batas Oke saudara aku Ini lagi saya ada satu Juga sama dan nampaknya satu spesies Yang itu daunnya agak griting Kalau daunnya ini agak lebih panjang Dan lebih lebar Ada bunganya di ujungnya Seperti Agak mirip dengan Ini burung Tanaman cecerowo itu Agak mirip Ada juga saya punya koleksinya Nah ini juga kita akan pangkas Dan kita akan kembangkan Nah ini Dia lebih banyak ke atas Tapi ada juga yang ke bawah Tapi dia akan lebih kekar Dia batangnya Lebih besar Ini Cukup besar Ini Saya Ambil batang yang ke bawah saja Tidak ambil yang ke atas Jadi saya potong disini saja Karena terlalu ke bawah juga nantinya Jadi kita potong yang daerah sini Ini dapat tiga tangkai saja Yang ke atas Saya biarkan tinggi saja Jadi yang di bawahnya Agak pendek Ya kita ambil Nah ini dua tanaman Yang bentuknya pariagata Karena hari ini Kelihatannya nampak Orang banyak lagi Demam Demam apa namanya Ini Tanaman pariagata Jadi kita coba Kemudian saya lanjut Tanaman saya yang lain Ada tanaman juga ini Yang saya Apa namanya Yang saya akan kembangkan juga Ini Tanaman Eporbia Ini Eporbia saya Saya ambilnya hari ini Ada dua Ada dua macam Yang saya ambil Saya bawa ke sini Sebetulnya banyak macamnya Ini ada saya dua Dan tiga akan saya kembangkan nantinya Jadi kita ambil tangkai-tangkai yang di bawah Ini belum saya ganti potnya ini Saya rencana ganti potnya Ini barang Eporbia yang dikasih orang juga Yang sudah kerdil sekali Karena lama tidak diganti tanamannya Ini kemarin dia tinggi Tinggi sekali Kemarin saya ambil disini pucuknya yang saya tanam Jadi ini banyak cabangnya yang kita akan kembangkan disini Ini Ini nampaknya tidak menghasilkan cabang baru ini Jadi kita potong saja Mudah-mudahan nanti kalau masih ditanam masih mau Kemudian ini ada cabang ini juga Tidak menghasilkan juga cabang Setelah saya pangkas hari itu Jadi kita ambil saja Dia kita semai lagi Mudah-mudahan bisa tumbuh lagi Kemudian akan saya ambil beberapa cabang disini Untuk pengembang biakannya Ada yang rapat ke dalam tanah ini Ini kita ambil yang ini saja Oh nampaknya cukup bagus kalau dia naik nanti Jadi kita biarkan saja Jadi kita ambil dari tangkainya saja Ada beberapa tangkai yang kita akan ambil Untuk kita kembangkan Nah biar ambil dari sini saja Yang untuk biar Kemudian cabang ini yang di bawah ini Karena ada cabang besar di atas Lebih bagus Kita ambil ini Ini ada tiga cabang Kesini satu Jadi kita tinggal saja ini Jadi ada hanya dapat Untuk pengembangannya ada tiga cabang Kemudian Ini bunganya lebih kecil Dan lebih merah Dan kemudian ini agar lebih besar Daunnya juga lebih besar Daunnya lebih besar ini Nah ini cukup banyak juga Sudah saya jual Ini tanaman eporbia cukup lama sudah ini Yang saya kembangkan lumayan juga Untuk mendapatkan penghasilan dari sini Sudah banyak sekali Pengembangannya Nah ini ada cabang paling bawah Yang tidak nampak menunjukkan Cantik Cantik Atau Nampilkan Sesuatu yang indah Maka kita potong saja ini Ini sebetulnya ini Bawa akar biasanya ini Jadi ini kita potong Dapat satu saja Yang lainnya kita biarkan saja Biar rimbun Lebih cantik nanti Oke saudaraku Mungkin ini saja video saya kali ini Dan kemudian Dua hari yang lalu Saya ada berguru tanaman hutan Ini ada Saya taruh sementara di sini Karena ditaruh di luar Tidak bisa Ada beberapa macam Ada Apa namanya itu Ada tanaman Tanaman Monstera Dan kemudian ada kalosia Kalosianya cukup bagus Ini kalosianya Cukup cantik Dia agak gelombang dia Kemudian Batangnya seperti ini Dia lebih kokoh Dibandingkan yang ini Yang warna hijau Yang hijau ini Seperti ini Bentuknya Hampir mirip saja Tunggu di lokasi Yang kurang lebih Sama Cuma ini Dia mudah lemah Dia lemah sekali Dia pasti dia nunduk Kalau baru kita ambil Tapi kalau yang Kalosia yang ini Selalu dia berdiri Dia ke atas Kemudian ada juga ini Apa namanya ini Tanaman air Saya kurang tahu lagi Namanya apa ini Nah juga Saya temukan kemarin Ini banyak Di sekitar rumah-rumah orang Kadang-kadang Saya ambil Kalau ini saya coba ambil Karena saya suka Lihat daunnya Saya gak tahu ini apakah Nanti menjadi tanaman hias Yang cantik nantinya Tapi jelas Semua ID-nya Saya kurang tahu Ini ada juga Kayak monster Atau bahkan Polet apa Pilo dendron Lebar Dan sifatnya juga sama Karakternya sama Dia menjalar di atas pohon Semakin tinggi ke atas pohonnya Apanya Semakin lebar daunnya Ini juga saya ambil kemarin Saya coba budidayakan Apakah nanti ini Akan bisa memiliki nilai Oke saudaraku Ini saja video saya kali ini Mudah-mudahan dapat Menginspirasi Memberikan semangat selalu Untuk kita semua Insya Allah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh